Terbukti atau tidaknya gitu ya Kelecehan seksual di persidangan nanti Tidak akan mengurangi hukuman dari pelaku Dalam hal-hal ini Pak FS Mungkin tetap dengan pasal dugaan Pasal pembunuhan berintana gitu Yang hukumannya minimal 20 tahun Hukuman umur hidup atau hukuman mati gitu ya Pak Tetap itu yang jadi sangkaan paklalnya Iya tidak ada alasan pemaapnya gitu Jadi kan begini Kalau memang dia marah karena Orang ini memang melecehkan atau melakukan pelanggaran hukum Dia kan penegak hukum Mestinya diproses menurut hukum yang berlaku Dia juga tahu bahwa menembak orang atau mematikan orang Itu hanya ada dua forumnya Satu di forum peperangan yang kedua di pelaksanakan hukuman Pelaksanaan hukuman mati gitu loh Eksekusi Di forum lain gak ada dibenarkan orang menembak Membela diri sekalipun itu harus diuji Apakah dia ada dalam keadaan yang tertekan Yang tidak ada cara lain dia menghindar Satu-satunya penghindaran adalah menembak orang yang mengancam Nah itu kan harus dibuktikan kalau itu Nah kalau tidak bisa terbukti itu ya tetap Artinya dia kena menembak gitu Nah kecuali dia ada upaya gitu Pak ini melanggar hukum loh pak Walaupun saya bawahan bapak Saya gak berani nembak Tapi tetap dipaksa dia tembak juga Nah itu harus dibuktikan tuh kalimat itu Perlawanan itu harus dibuktikan Artinya memang ada upaya untuk melawan gitu Ada upaya untuk menghindar dari perintah yang melawan hukum itu Nah karena itu ketika dia melakukan perbuatan melawan hukum itu Itu paling tidak ada hal yang meringankan gitu Bahwa dia sudah melakukan bantahan Tetapi situasinya memang mengharuskan dia melakukan itu Nah itu yang akan meringankan tuh itu faktor-faktor itu Terima kasih telah menonton